Intro Pilkades serentak di Kabupaten Kuningan telah selesai digelar pada 6 Agustus. Perhitungan suara juga telah selesai dilakukan, menghasilkan 94 nama kades terpilih, dari total 254 calon. Ketua Penyelenggara Tingkat Kabupaten melalui Sekretaris Ahmad Farouk, mengungkapkan sejumlah fakta menarik dari hasil Pilkades tahun 2023. Mulai dari banyaknya cakades dari petahana yang berguguran, dari 55 petahana hanya terpilih sebanyak 19 orang. Angka ini terbilang unik, karena jumlah 19 petahana yang terpilih persis sama seperti di Pilkades sebelumnya di tahun 2021. Menurut Farouk, jumlah cakades petahana 2021 mencapai 44 orang, dengan hasil terpilih 19 orang. Keunikan lainnya adalah kades termuda berusia 30 tahun, berasal dari Desa Gunung Karung, Kecamatan Luragung. Ada pun cakades perempuan yang terpilih mencapai 9 orang. Sementara tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,5 persen, yang tertinggi di Raih Desa Wisata Cibuntu. Partisipasi masyarakat mendatangi TPS mencapai 91,85 persen. Panitia mengungkapkan, saat ini Pilkades rentak memasuki masa sanggah, dengan batas waktu hingga diturunkannya surat penetapan oleh Bupati Kuningan. Meski demikian penyelenggara optimis berdasarkan data perolehan suara, sanggahan di Pilkades kali ini kecil kemungkinan terjadi. Saat ini penyelenggara sedang melaksanakan persiapan pengumpulan berkas dari kades terpilih sebagai dasar pembuatan SK Bupati. Sebelum proses pelantikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD akan menggelar bintek kepada para kades. Dari 94 desa itu, terdapat 254 calon kepala desa, ada 222 laki-laki, dan ada 32 perempuan. Kemudian, dari sisi keberagaman latar belakang pekerjaan, itu pun beragam, ada kepala desa, ada mantan kepala desa yang telah lalu, ada perangkat desa, ada TNI, ada ketua atau anggota BPD.